Halo semuanya, selamat datang di channel 2Diver Semenjak merek Jeep dipegang oleh APM-nya yaitu PT. Das Indonesia Mereka cukup agresif menghadirkan model-model barunya di Indonesia Sebut saja Jeep Wrangler, JL Lalu juga ada Jeep Gladiator generasi terbaru Dan ada lagi satu produk yang dihadirkan di Indonesia Ini dia mobilnya Jeep Kompas Facelift Facelift? Ya, ini memang benar dikatakan facelift Tapi perubahannya memang bisa dibilang cukup menyuruh Di bagian eksterior, di bagian interior, fitur dan juga Rasa berkendara tentu ada yang berubah Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur-fitur baru yang ada di mobil ini Dan seperti apa rasa berkendaranya Ikuti terus video ini Oke, sedikit merimain, Jeep Kompas adalah model termurah Jeep yang dihadirkan Indonesia Dan mobil ini dijual dengan harga kini Rp 699 juta Tentu model ini akan bersaing dengan para rivalnya seperti BMX-1 Ataupun Mercedes-Benz GLA Oke, untuk desainnya memang bisa dilihat untuk bagian depannya Ini berubah secara signifikan Lebih modern, jauh lebih modern dibandingkan sebelum facelift Bisa dilihat untuk bagian depannya ini Terutama bagian lampunya Jika sebelumnya masih menggunakan lampu halogen Kini Jeep Kompas dilengkapi dengan lampu proyektor LED Yang modern seperti ini Dan Jeep menamainya dengan Jeep Performance LED Lalu kita lihat juga untuk bagian tengahnya Grillnya ini, dia sebagai ciri khas Jeep Ada 7 buah lubang di sini Tetapi memang untuk Jeep Kompas ini Lubang grillnya ini memang artificial Sebenarnya tidak ada grill sama sekali Grillnya hanya di bagian bawah sini Di bagian bumper Lalu juga untuk bagian sini Terdapat fog lamp yang kecil di bagian sini Dan desain bumpernya jauh lebih modern dibandingkan sebelum versi penyegaran Sekarang kita lihat bagian mesinnya Dan memang sayang sekali Jeep Kompas ini masih dibekali dengan penggerak dua roda atau roda depan saja Padahal saat ini di Indonesia Skema pajak di atas 2.500 cc dan skema pajak 4 kelimpat itu sudah tidak berlakukan Jadi semuanya sama rata Bahwa varian AWD tidak masuk ke Indonesia Itu juga saya masih mempertanyakan saat video ini dibuat Sekarang kita bahas bagian mesinnya Mesinnya sendiri juga tidak ada perubahan dibandingkan versi sebelum facelift Masih ditenagai oleh mesin 1.400 cc 4 silinder turbo dengan tenaga mencapai 163 horsepower Serta torsi 250 Nm Mesin ini lantas berpadu dengan transmisi otomatis dual cut setuju percepatan dan mengalirkan semua tenaganya ke roda depan Oke ini dia untuk bagian sampingnya bisa dilihat Untuk velgnya dia mengalami kenaikan diameter Jika 17 inci kini diameternya menjadi 18 inci dengan desain yang berbeda dan juga warnanya dual tone seperti ini Lalu juga jeep kompas itu kini hadir dengan warna dual tone hitam untuk bagian atap dan bagian bawah itu merupakan warna body Kunci dia juga sudah dilengkapi dengan smart keyless Jadi ini kuncinya Anda tinggal mengantungi seperti ini Untuk membuka hanya perlu meraba bagian handle sini Dan untuk mengunci Anda perlu menekan tombol di bagian sini Memang dia belum dilengkapi dengan fitur walk away lock Sekarang kita lihat untuk bagian belakangnya Ini dia bagian belakang dari jeep kompas facelift Dan bisa dilihat untuk antenennya dia masih menggunakan model seperti ini Belum model sharp fin atau sebagainya Lalu juga untuk kece belakang ya jelas karena ini merupakan mobil yang tergolong premium Dia dilengkapi dengan fitur divogger Lalu yang keren adalah ini bagian lampu belakangnya ini Ini sekarang dilengkapi dengan lampu LED dan juga ada aksen smoke di balik lampunya ini Tetapi memang LED nya tidak untuk semua lampu yang ada di sini Ini untuk lampu stand dan juga lampu mundur masih dilengkapi dengan bohlam halogen biasa Lalu juga limited ini merupakan varian kompas Yang saat ini pasar ke Indonesia dan hanya varian limited saja yang ada di Indonesia Lalu untuk bagian bawah Bampernya seperti ini dia dilengkapi dengan warna hitam Lalu untuk kenal pot Nah ini ada kenal pot di bagian sini Lalu di bagian bawah dari emblem ini terdapat sebuah kamar mundur yang memang dimensi cukup besar Sekarang kita lihat untuk ruang bagasinya Yes dia sudah dilengkapi dengan mekanisme elektris untuk pembukaan pintu bagasinya Nah untuk bagasinya sendiri memang secara kapasitas dia bisa dikatakan tidak lebih lega dibandingkan pesaingnya seperti BMX One Tetapi memang dia kurang lebih sama lah seperti Mercedes-Benz GLA Lalu kita lihat untuk bahan startupnya Ini dia dilengkapi dengan bahan startup full size Tetapi dia dilengkapi dengan velg kaleng untuk bahan startup ini dengan diameter ring 17 Lalu di bagian sini ada partisi Tentu saja ini untuk agar Anda ketika menyimpan barang di bagian bagasinya Tidak terlihat dari luar dan tentu akan lebih aman Nah sekarang saya akan menutup pintu bagasinya Dan ada yang menarik dari mobil ini karena ada beberapa logo-logo jeep tersembunyi di seluruh mobil ini Seperti di bagian sini Lalu juga ada di bagian pintu bagasinya Ini ada logo icon jeep Ini lampu dan juga ada grillnya Nah sekarang saya akan tutup Duh mana tombolnya Tombolnya memang ada di bagian sini Bukan di bagian pintu bagasinya Ini cukup menarik dan agak tidak biasa untuk sebuah mobil Karena misalkan ketika mobil ini dilakukan pengecekan oleh Satpam Anda harus segera memberitahu Satpam tersebut bahwa tombolnya ada di bagian sini Ketika Anda tidak memberitahu Satpam tersebut Maka Satpam akan membanting pintu bagasinya ini Karena tidak mengetahui tombol tutup bagasinya Dan tentu mekanisme elektris ini akan cepat rusak Ya sudah Jadi memang ini sebuah lokasi tombol tutup bagasi yang kurang biasa Oke memang untuk desain eksterior dari kompas facelift ini berubah secara signifikan Dan menurut kami itu perubahannya sangat positif Lantas apa perubahannya juga beranjut di bagian interior Ya memang untuk bagian belakangnya tidak ada perubahan yang signifikan dari fitur dan juga untuk akomodasi Sekarang bisa dilihat untuk posisi dulu saya Ini posisi bergendara saya tinggi saya 177 cm Dan bisa dilihat ini masih ada ruang memang untuk kaki saya Dan kaki saya cukup tersangka dengan baik Untuk headroom Memang ini tidak terlalu spisi untuk headroom Dan untuk pengaturan jog ini hanya ada satu setelan Tidak bisa diatur untuk tingkat kerebahannya Dan untuk amres Ini cukup menarik karena amresnya dia Bukan yang dibuka terbelah di bagian sini Ini harus dibuka seutuhnya Selain dia berguna sebagai amres Anda bisa juga mengambil barang-barang yang ada di bagas Untuk amres yang besar ini dia dilengkapi dengan dua buah cup holder Sekarang kita akan lipat lagi Salah satu perubahan yang paling signifikan di mobil ini adalah Ini dia Hadirnya atap panoramik yang tentu menambah kesan luas dan tentu kesan mewah di dalam kabin dari Jeep Compass facelift ini Lalu untuk ke bagian tengah Di konsol tengah ini terdapat ventilasi AC Bukan double blower karena ini pengaturannya masih menginguti pengaturan AC yang ada di bagian depan Dan yang menarik adalah pengisian daya Pengisian daya ini ada bermacam-macam Ada USB Type-C Ada USB tubuh biasa Ada 12V di bagian bawahnya Dan juga ada 230V seperti colokan untuk colokan di rumah Nah untuk bagian depan ini bisa dilihat ini perubahannya sangat signifikan Bisa dilihat untuk bagian dashboard yang paling kentara Ini bagian dashboardnya kini menjadi jauh lebih modern dibandingkan Versi sebelum facelift dan dia juga dilengkapi head unit yang kini sih Desainnya seperti ini head unit floating Dan juga untuk materialnya ini cukup berkelas Ini soft touch Sini soft touch Lalu di bagian bawahnya soft touch Ini bagian putih ini Memang ini agak mudah kotor untuk bahannya Oh door trim soft touch Tetapi untuk bagian belakang door trim bagian baris kedua Memang dia tidak dilengkapi dengan bahan soft touch Masih plastik keras untuk bagian belakangnya Oke untuk bagian jok sendiri Jika sebelum facelift dia dilengkapi dengan jok bermaterial fabric Ini dilengkapi dengan bahan full kulit seperti ini Dia bagian sini ada motif perforated Dan ada emblem jeep di bagian sandaran kursinya Lalu juga nih Di bagian ini memiliki aksen aluminium brush yang cukup berkelas Dan untuk head unit sendiri ini cukup menarik Dia fungsinya cukup banyak Dia dilengkapi dengan tampilan AC misalkan Jadi AC selain anda bisa mengatur dari bagian sini Dia juga ditampilkan melalui layar head unitnya Dan ada beberapa macam ini Arah angin Lalu navigasi Ya karena mobil ini merupakan jeep kompas Jadi anda tidak boleh tersesat dengan mobil ini Jika sebelum facelift dia hanya dilengkapi dengan kompas biasa Kini dilengkapi dengan sistem navigasi terintegrasi Atau bawaan dari mobil sendiri Dan tentu saja dia dilengkapi dengan fitur konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto Yang bisa dikoneksikan secara wireless Ini cukup menarik Memang sebuah fitur yang sangat berguna Ketika menggunakan Apple CarPlay dan Android Auto Serial wireless dan menjadi nilai plus dari mobil ini Lalu juga ada pengaturan mobil yang anda bisa atur Dari layar head unitnya Ini banyak sekali pengaturannya Lalu juga anda bisa melakukan pengaturan Vehicle atau mobil ini Seperti mengatur Fitur keselamatan yang ada di mobil ini Real Park Sense, lalu juga ada Side Distance Warning Dan Blind Sport Alert Karena mobil ini dilengkapi dengan fitur Blind Sport di bagian spionnya Selain dia head unitnya lebih modern dibandingkan sebelum facelift Dia dilengkapi dengan sistem audio aftermarket dari Alpine Yang saya sudah mengetesnya itu Kualitas suaranya cukup premium Cukup jernih untuk mobil dengan harga 700 jutaan Lalu juga perubahan yang paling terasa adalah Ini dia instrument casernya yang kini menggunakan layar digital seperti ini Memang dia tidak terlalu high definition Tetapi tidak apa-apa karena informasinya cukup lengkap Dia ada television monitoring system Lalu juga ada informasi kendaraan seperti coolant temp, oil temp, battery voltage Lalu juga tentu saja konsumsi bahan bakar Dan juga jarak yang bisa ditempuh dengan isi dari tangki bensin anda Dan yang menariknya dia juga bisa menampilkan informasi sesuai dengan keinginan anda Jadi tidak harus takometer dengan speedometer Ini dia juga bisa menampilkan berbagai informasi tersaji Sekaligus ada 5 informasi yang ada di instrument casernya Untuk bagian sini terdapat beberapa tombol Memang ini tombol untuk mengaktifkan auto engine startup Lalu disini ada tombol traction control, tombol hazard Nah ini ada sensor parkir Dan dia juga sudah dilengkapi dengan active parkir sense atau parkir otomatis Ini untuk mengatur AC, suhu AC Dan di bagian sini terdapat 2 buah tempat pengisian daya Dan lagi-lagi dia ada 2 tipe Ini cukup menarik Dia ada tipe type C dan juga USB biasa Dan masih belum puas dengan pengisian daya dari mobil ini Mobil ini juga dilengkapi dengan wireless charging Luar biasa, jadi ketika anda menggunakan smartphone yang sudah support wireless charging Anda tinggal menaruhnya di bagian sini Tentu akan dia terisi dayanya Ini transmisinya dan dia dilengkapi dengan electric parking brake Meski sayang sekali dia belum dilengkapi dengan fitur auto hold Lalu di bagian sini terdapat 6 buah tombol kosong Dan memang ini mesinnya 6 buah tombol kosong ini untuk heater seat dan cooling seat yang memang tidak dimasukkan ke versi Indonesia Lalu di bagian tengah ini terdapat 2 buah cup holder Aksennya black piano untuk bagian tengah Sama dengan bagian door timan di bagian sini Untuk center console dia juga sangat menyenangkan Karena dia bisa diatur maju-mundurnya Jadi positif kendara semakin baik Dan untuk center console sendiri Dia kapasitasnya memang tidak terlalu besar Kita bahas untuk lingkar kemudian sendiri Ini desainnya baru dibandingkan versi sebelumnya Dan bahan kulit ini cukup enak digenggam Di sini untuk tombol mengatur dari center behind cluster Dan ini tombol untuk mengatur cruise control Memang dia belum dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control Tetapi yang menarik dan merupakan khas dari mobil jeep adalah Tombol untuk mengatur audionya ada di bagian balik lingkar kemudian Ini ditemukan di mobil Wrangler JK, Wrangler JL dan juga di jeep kompas Posisi berkendara tentu saja ini masih sangat menyenangkan Dia bisa diatur secara tilt maupun telescopic yang cukup leluasa Dan untuk pengaturan jog sendiri dia bisa diatur secara elektris Full elektris untuk maju-bundur lalu juga kerebahannya Dan untuk bagian pengemudi dia juga dilengkapi dengan memory sheet Tapi memang fitur memory sheet ini hanya ada untuk bagian pengemudi saja Untuk bagian penumpang kiri dia sudah dilengkapi dengan fitur jog elektris Tetapi belum dilengkapi dengan fitur memory sheet Nah untuk bagian atas ini terdapat beberapa tombol Ini untuk membuka sunroof Nah ini untuk membuka tira dari atap panoramiknya Dan ini untuk membuka pintu bagasi Memang dia tidak biasa Ini mengingatkan saya kepada model mobil Mas Rati Dan yang menarik adalah Meski ini merupakan mobil keluaran tahun 2021 Lebih tepatnya dia masih dilengkapi dengan lampu kabin yang masih kuning Belum LED Sudah tidak apa-apa Memang dia mungkin agak kurang terang dibandingkan lampu LED putih Ya sudah Nah sekarang waktunya saya menjalankan mobil ini Ini dilengkapi dengan tombol engine start-up Tinggal menekannya Pake seatbelt jangan lupa Let's go Sebelum mengetahui rasa berkendaranya Kami pun membawa mobil ini ke SPBU Shell Untuk diisi bensin V-Power Nitro Plus Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 Menjadikan mesin lebih bertenaga Dan akselerasi yang lebih cepat Untuk performa yang maksimal Dengan teknologi Dynaflex Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan memiliki Membersihkan yang tak terkalahkan Untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin Nah sekarang ada cara lebih mudah Untuk menambah serta mengecek poin Anda Menggunakan Shell Go Plus Melalui aplikasi yang bernama Shell Asia Di sini Anda bisa menambah poin setelah pengisian baran bakar Serta melakukan pengecekan jumlah poinnya Jadi tidak perlu lagi repot-repot membawa kartu Berubah secara signifikan pada tampilan serta fitur Rasa berkendara mobil ini juga masih tergolong baik Ya rasa bergendaranya itu memang Ya sama saja dibandingkan versi sebelum facelift ya Tapi tentu dengan segala pembaruan pada mobil ini Misalkan dashboard baru Lalu juga teknologi-teknologi baru Seperti sumang kaster baru Dan juga Setier baru Itu rasanya Nuansanya itu memang jauh lebih modern Dibandingkan memang Versi sebelumnya yang Cenderung monoton interiornya Tetapi Bukan berarti Ini tidak memiliki nilai plus Karena Rasa berkendaranya Lalu juga posisi berkendara ini cukup baik Blind spot cukup minim Tapi memang untuk bagian pilar A ini Dia Ukurannya agak besar Jadi agak sedikit menimbulkan Blind spot untuk bagian sini Bagian pilar A nya ini Untuk kegedapan kabinnya sendiri Sebenarnya Jeep Compass ini Sudah cukup baik Itu suara-suara dari luar Suara-suara mobil Suara-suara truk Dan juga suara-suara motor itu Tidak begitu terdengar ke bagian Kabinnya Tetapi memang Lagi-lagi Road noise dari mobil ini Ya cukup terdengar memang Sama seperti sebelum facelift Sama persis Jadi Memang dia sudah kerdap Untuk Kedapan kabin Tetapi untuk road noise itu Masih agak terdengar Tapi sebenarnya kurang mengerti Apakah hal tersebut Disebabkan oleh Penggunaan bannya Atau Memang material Di balik fender ini Itu kurang baik Makanya Suara road noise Masuk ke dalam kabin Tetapi tidak sampai Ke tahap mengganggu Memang Jika dibandingkan Merk-merk premium Seperti BMX Warna lalu juga Mercedes-Benz GLA Memang ini Road noise-nya paling terdengar Ke dalam kabin Tetapi Bukan sampai yang Ke tahap mengganggu Dengan ground glance Terjangkung di kelasnya Karakter suspensi Jeep Kompas Juga tergolong nyaman Oke Untuk suspensinya sendiri Memang dia dikatakan Agas dikedewasa Untuk karakter suspensinya Dibandingkan Pesaingnya seperti X1 Dan juga GLA Tetapi Sebagai catatan juga Jeep Kompas ini Dia ground clearance Paling jangkung Dibandingkan GLA dan X1 Jadi rasanya Masuk akal Ketika Suspensi ini Dibuat lebih dewasa Tetapi Bukan yang sampai Ke tahap mengganggu Memang dia agak sedikit keras Tetapi ketika Berjalan di kecepatan tinggi Seperti ini Ketika masuk manoeuvre Memang ada sedikit Di jalan body roll Masih ada sedikit Tetapi tidak sampai yang Mempengaruhi Handling yang buruk Tentunya Tidak sama sekali Ini masih sangat baik Bahkan ketika Di kecepatan rendah Suspensinya menjadi Sangat nyaman Jadi Suspensi ini merupakan Salah satu nilai plus Dari Jeep Kompas Faselift 2021 ini Dan Sebenarnya karena Suspensi ini Masih mirip dengan Sebelum Faselift Hadir dengan fitur baru Yang cukup berlimpah Bagaimana dengan fitur Keselamatan pada Jeep Kompas ini Oke untuk fitur keselamatan Mobil ini memang Tidak dilengkapi Dengan fitur radar canggih Tetapi Ya masih ada fitur-fitur Pemandu yang Cukup advance Seperti salah satunya Adalah fitur Binds Formulitoring yang ada Di kaca spionnya Jadi ketika ada Objek yang mendekat Dia akan Menyala Muncul warning Atau Dia akan muncul suara Tergantung Anda Mengaturnya Di pengaturan berkendara Lalu juga Mobil ini dilengkapi Dengan Sensor parkir tentunya Dan dia Dilengkapi juga Dengan Active Parking Sense Jadi mobil ini bisa Melakukan Parkir Dengan sendirinya Ya ini Merupakan fitur Yang biasanya Ada di mobil-mobil Eropa Memang Udah Sepertinya Sudah Menjadi fitur wajib Di mobil-mobil Eropa Ataupun Mobil Amerika Sekelas Jeep Kompas ini Dengan mesin mungil Berkapasitas 1.400 cc Bagaimana dengan Konsumsi bahan bakarnya Oke Karena Jeep Kompas ini Dilengkapi dengan Mesin mungil Dan bertenaga Maka konsumsi bahan bakarnya Pun juga Tergolong baik Kami sudah mengetesnya Dengan Untuk rute dalam kota Dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam Mobil ini berhasil Mencatatkan angka 10,1 km per liter Sedangkan Untuk rute tol Dengan kecepatan rata-rata 90 sampai 100 km per jam Ia berhasil Raih Angka 15 km per liter Memang dia Tidak sebaik Rivalnya Seperti X1 Dan juga Mercedes-Benz GLA Ya tetapi masih Tergolong angka Yang sangat Impresif menurut saya Untuk mesin mungil Dukar rute cc Dengan tenaga Yang cukup puas Tampaknya ini juga Menjadi salah satu nilai Plus dari Jepang Dengan tenaga yang Cenderung besar di kelasnya Nyatanya Angka ekstrasi Tidak begitu impresif Karena beberapa hal Oke Angka ekstrasi Memang ini Menjadi hal yang menarik Jepang pasi ini Dilengkapi dengan mesin yang Cukup bertenaga Sebenarnya 1400 cc 4 cilinder turbo Tenaga yang 163 hp Torsi 250 Nm Penggerak roda depan Serta Transmisi ya 7 percepatan Dual clutch Harusnya Mobil ini Angka ekstrasi 0 sampai 100 km Per jam itu Di 8,8 detik Atau di 9 detik 9,5 detik Tetapi Kami sudah mengetes Mobil ini Dengan menggunakan Alat berwarisi GPS Itu Angkanya 10,5 detik Untuk mencapai 100 km Per jam Dari berhenti Memang ada beberapa Catatan pada mobil ini Yang pertama adalah Mobil ini Tidak dilengkapi Dengan Fitur Launch Control Lantas yang kedua Adalah Ketika melakukan Akselerasi dari berhenti Itu rasanya Terasa Lag dari berhenti Ke Akselerasinya Jadi memang Kami dapat menyimpulkan Bahwa mobil ini Memang Diciptakan Agar Memiliki traksi Yang baik Ketika bergendara Di Medan yang Jalanan yang Kurang bagus Jadi Rasanya Lag itu Agar Dia Traksinya itu Bagus Lalu Yang ketiga Dia tidak dilengkapi Dengan Mode berkendara Sama sekali Jadi hanya ada Satu mode berkendara Bahkan dia tidak ada Pedal shift Sama sekali Bisa melakukan Perbedaan gigi Secara Triptonik Tetapi masih Menggunakan Transmisi Ya Jadi Sekian lagi Itu bukan hal yang mengecewakan Tapi ketika Anda berkendara Dengan mobil jeep Ketika Anda membeli jeep Tentu Anda Tidak memikirkan Untuk Berakselerasi Untuk kebut-kebutan Tidak Karena Anda membeli mobil ini Untuk memenuhi Emosional Anda Ini adalah sebuah jeep Maka ya Dia harus Memenuhi kriteria Sebuah jeep yang Mobil yang Bisa offroad Yang jago offroad Meski dia Berpengerak Rode depan Tetapi Tentu mobil ini Tidak luput Dari beberapa Kekurangan Yang pertama adalah Bentuk dari batang Wipernya itu Itu sebenarnya Saya cukup bingung Dan ini Sudah ditemukan Di sebelum facelift Memang Dia tidak mengganggu Visibilitas sama sekali Tetapi Ya Kenapa bentuknya Kayak gitu Jadi Menimbulkan Sebuah pertanyaan Kenapa bentuknya Seperti itu Agak kurang estetik Sebenarnya Lalu yang kedua adalah Dia sudah dilengkapi Dengan Electric parking brake Tetapi sayang sekali Dia belum ada Fitur Auto hold Lantas yang ketiga Ini cukup krusial Dan Sudah terjadi Di sebelum facelift Dan tidak ada Di versi facelift Yaitu Auto lock Jadi ketika Anda berkena dengan Mobil ini Anda harus ingat Anda harus Mengunci Secara Man-man Belum ada Auto lock Sama sekali Berapa sih Sebenarnya Harga memasang Untung Auto lock Ini Sebenarnya Tidak terlalu mahal Itu sebuah fitur Yang sederhana Dan Sudah ada Di mobil-mobil Yang entry level Sialipun Sebenarnya Ini Sangat disayangkan Sebenarnya Lalu yang keempat Adalah Cirkulasi udaranya Ini Ketika Anda Menutup Cirkulasi udaranya Ini Dia Kadang-kadang Masih Terasa Bau dari luar Itu agak masuk Jadi ketika Anda Berkendara di belakang Terk Misalkan itu Bau solar itu Tercium Oleh Anda Meski dia Tidak yang Mengganggu Tapi agak Terasa Bau-bau Asep Dari Kenapa Lantas yang terakhir Adalah Mobil ini Yang jadul lengkapi Dengan satu varian Varian limited Yang seperti Unitas kami ini Penggerak Noda depan Dan Kenapa tidak Dimasukkan Varian AWE Drive Padahal Saat mobil ini Dirilis Kebijakan Pajak Yang berdasarkan Penggerak Padroda itu Sudah tidak beraku lagi Ya Harusnya ada Versi penggerak Padroda Tentu untuk Memenuhi Kebutuhan Orang yang Ingin sebuah Jeep Dengan penggerak Padroda Tapi dengan harga Yang cukup terjangkau Itu akan lebih Baik Yang pertama Yang pertama adalah Head unitnya Dia memang Benar-benar berubah Dibandingkan Fadu VX Lift Dan Ini menunya Toko Lengkap Fitur cukup lengkap Ya Pekarpe Dan Android Auto Wireless Lalu juga Ada pengaturan Bergendara Dan Mengoperasikan Sangat mudah Dan Memang Terlihat Modern Atas yang kedua Adalah Panoramic Sunroof Yang Benar-benar berubah Dibandingkan Sebelum Facelift Dan Ya seolah-olah Mobil ini sekarang Lebih unggul Dibandingkan Pesaingnya Mercedes-Benz GLI Yang belum dilengkapi Dengan Panoramic Sunroof Atas yang ketiga Adalah Pengisian daya Atau charger Pada mobil ini Sangat lengkap Di bagian depan Saya sudah juga Sebutkan juga sebelumnya Tetapi memang Ini Menjadi Sebuah neplus Dari Jeep Kompas Jadi Di depan itu ada USB Type-C Lalu USB biasa Ada wireless charging Di belakang juga ada Sama seperti di depan Type-C USB biasa Dan ada 12V Serta ada Charger Yang Colokan Yang biasa ditemukan Di rumah Jadi memang Mobil ini mungkin Dikhususkan Untuk Anda Yang suka bertualang Jadi Anda bisa Membawa Barang-barang Anda Gadget-gadget Anda Tanpa Takut Kehabisan Daya Ini Luar biasa Dan yang terakhir adalah Mungkin ketika Anda Meli mobil ini Anda adalah Sebuah penggemar Merak Jeep Ada Sebuah fanboy dari Jeep Dan Anda akan menemukan Banyak sekali emblem Jeep Di mobil ini Di setir tentu saja Lalu di spion Ada lagi Jeep Dan ada berbagai Ornamen-ornamen Menarik Detail-detail menarik Seperti di bagian kaca Di bagian ujung itu Ada Emblem Bukan emblem Gambar dari Jeep Willys Jadi Memang Ya Anda akan Merasa Bangga gitu Mengendarai mobil ini Ketika Anda Seorang penggemar Atau Atosias dari Merah Jeep Tiba lah kami Menyampaikan Kesimpulannya Lantas Apakah perubahan Pada Jeep Kompas ini Berbuah positif Ya Jujur Pertama kali saya Mengendarai mobil ini Saya Terus mencari sebenarnya Apa sih sebenarnya Kelebihan Jeep Kompas ini Dibandingkan Para pesaingnya Tapi Lambat laun Dan saat video ini Dibuat Ini sudah hari ke-6 Saya mengendarai Dengan mobil ini Dan Ya Rasanya Mobil ini memang Dikhususkan Untuk Anda Yang ingin Memenuhi Kebutuhan emosional Anda Dan kecintaan Anda Terhadap Merah Jeep Namun Dengan Model termurahnya pun Kompas ini Memang Kental Aura Jeepnya Dan tidak sampai disitu Ground clearance Dari Jeep Kompas ini Cukup tinggi Cukup janggung Dan Terjanggung Dibandingkan GLA Dan juga BMW X1 Jadi memang Meski dia dilengkapi Dengan penggerak Rode depan Tetapi Ketika mungkin Anda menggunakan Mobil ini untuk Offroad Dan membandingkan Dengan GLA Dan X1 Tentu mobil ini Terasa yang Paling andal Untuk Menggunakan Offroad Meski dia Penggerak FWD Lalu juga Perubahan Jeep Kompas Di tahun 2022 ini Meski dia Hanya bersifat Facelift Tetapi Rasanya itu Berubahnya Seperti Berganti Generasi Meskipun Kasar digital Lalu Desain dasbord Berubah total Panoramic sunroof Desain eksteriornya Juga Jauh lebih Modern Meski dia Perubahannya Paling besar Adalah Di bagian depannya Tetapi Tapi merasa Ya Jauh lebih Modern Dan versi Non-Facelift Versi sebelumnya Itu rasanya Seperti Generasi sebelumnya Dan yang terakhir Adalah Ketika Anda bergenar Dengan mobil ini Nantinya Ketika Anda menggunakan Misalkan ke mall Itu tentu Anda akan Berbeda dari yang lain Dan memang Desain eksterior Dari Jeep Kompas ini Cukup catchy Dan Enak gitu Dilihat Jadi Tidak bosen Misalkan melihat Masjidnya Sberat GLA Atau BMX One itu Sudah banyak di jalan Jeep Kompas ini Tentu akan Berbeda dari yang lain Dan dia Desainnya memang Perlu diakui Dia atraktif Dan sebagai SUV Yang digunakan Di dalam kota Ini Rasanya memang Sangat menyenangkan Dengan akomodasi Yang Cukup istimewa Oke Jadi begitulah Hasil review lengkap kami terhadap Jeep Kompas Facelift 2022 ini Klik like Jika Anda menyukai video ini Subscribe Jangan lupa juga Untuk isi kolom komentar Di bawah Memain juga Ke website www.autodriver.com Dan jangan lupa juga Untuk download Aplikasi Autodriver Di Google Play Store Terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye